Yang diberikan oleh sistem hukum kita, setidaknya hukum pemilu kita adalah melakukan pembungutan suara ulang. Hanya itu yang disediakan oleh sistem. Pembungutan suara ulang dimana? Nah, ini dimana pertanyaannya? Makanya Anda mesti jelaskan bahwa di Bintaro. Bukti-bukti di tempat ini kecurangan. Di Bintaro misalnya atau dimana begitu terjadi ini, 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 ini. Gak boleh saya bilang di Bintaro ini kecurangan dan terbukti. Ini berarti semua curang? Misalnya, gak bisa. Anda mesti bilang dimana? Di Bintaro, di TPS berapa? Bagaimana caranya curang dan seterusnya, seterusnya. Tapi kalau Anda bilang kayak tadi pernyataan Anda itu, itu asumsi Anda satu republik ini loh. Dan itu gak make sense dalam ilmu hukum. Ya, betul. Anda lebih hebat dulu loh dari cara berpikiran Anda. Hebat loh. Curang, dimana? Kapan? Bagaimana caranya? Oleh siapa? Kayak begitu itu loh. Itu yang mesti... Harus detail dong? Ya, detail. Dimana, kapan, oleh siapa? Sudah diproses atau belum oleh Bawaslu? Lalu kalau sudah diproses oleh Bawaslu, bagaimana respon KPU? Dan segala macam itu mesti disajikan di atas meja persidangan. Tidak bisa, disini curang, disini curang, disini curang. Kalau begitu, mah... Jadi, itu sebabnya ya... Saya sih dari awal bukan menyepelekan, Tapi, mah... Enggak, ini cuma... Kalau drakor sih, kelawatan lah saya gitu ya. Saya bilang... Gak lah. Drakor! Drakor, MK! Enggak, jadi saya bilang... Enggak lah. Itu sebabnya saya tidak terlalu apa... Ya, saya... Anda bisa lihat ya di... Waktu saya di sidang itu. Nyantai? Nyantai aja gitu. Karena saya memang enggak lah. Nothing ini. Jadi, Bang Margarito Kamis ini yang paling seru sih ya. Bahkan, Hakim Ketuanya ini juga bikin lawakan sama Bang Margarito Kamis ini lucu ya Bang Orangnya. Enggak mungkin. Masalahnya apa, Menhan-nya tidak mau tahu. Karena selama 4 tahun ini yang ada di pikirannya bagaimana aku menjadi maju lagi sebagai calon presiden. Ya kan, sehingga biarkan lah Menhan diurus sama anak buah-buah. Kan gitu. Nah, kita yang kita takuti itu kan. Fokus-fokus Pak Prabowo ini bertahun-tahun, berperiode-periode itu maju sebagai calon presiden. Ya kan, bisa dikatakan he is very power hungry. Haus kekuasaan. Akhirnya dipikirkan hanya bagaimana dia jadi calon presiden. Dan dia sudah berhenti belajar di tahun 90-an mengenai pertahanan. Wow, ini Bang Ciko Hakim ini pedas ya. Tapi di sini, di videonya dijudulin sosok Herzaki Mahendra ini jubir dari TKN bakal ngejawab semua kata-kata pedas dari Bang Ciko Hakim nih. Gimana lengkapnya? Kita tonton aja dulu ya. Artinya dengan segitu banyak pengalaman itu, pengalaman itu kan bisa saja pengalaman dan berbuah prestasi selama dia menduduki suatu jabatan misalnya. Tapi kan kalau kita lihat pengalaman yang 4 tahun ini, kita lihat hanya berbuah pengalaman saja, berbuah cerita saja pernah jadi Menhan, tapi enggak ada prestasinya. Artinya kalau memang ada, itu akan ditonjolkan dalam debat kemarin. Dia akan bisa bilang, gampang kok menonjolkan prestasi bandingkan dirinya dengan Menhan sebelumnya. Atau Menhan sebelumnya lagi, atau Menhan sebelumnya lagi, kan itu. Caranya kan tinggal itu saja. Masalahnya kita tahu bahwa seorang Prabowo yang begitu besar cita-citanya tentang pertahanan Indonesia dan andil kita di kancah internasional, itu selama dia memimpin selama 4 tahun, apa delivery pesawat atau alutsista yang dia beli dari luar negeri? Hampir tidak ada. Yang ada 15 unit busmaster hibah dari Australia. Yang ada dua jet falcon, tapi itu jenisnya kalau kita lihat adalah bisnis jets. Bisnis jets itu pengangkut VIP, yang gunanya hanya untuk mengangkut VIP-nya TNI. Nah ini, kalau pun ditanya soal itu kan dia bisa jelaskan, oh yang lain belum datang, sekian-sekian saya sudah pesan. Nah itu tapi kan dia tidak sampaikan. Nah masalahnya juga Pak Ganjar. Pak Ganjar itu tidak menyampaikan hal-hal apa-apa yang menyerang, dia hanya bilang ini ada data ini loh. Kalau data ini salah, jawab. Dan itu tidak rahasia, itu hasil riset lembaga-lembaga internasional. Kalau dia tidak suka dengan hasil riset lembaga internasional, dia bisa bilang ini hasil risetnya Kodari atau hasil risetnya Hasan Nasbi. Beda loh, bisa saja dia sampaikan begitu, tapi tidak. Tapi dia memilih bahwa ini semua rahasia, tidak ada yang rahasia. Yang tidak rahasia pun tidak dia sampaikan. Ini yang kita kecewa dan tentunya bukan kita mau juga nyinyir atau merasa menang-menangan, ada juga kekecewaan saya sebagai warga negara, saya punya Menteri Pertahanan yang sepertinya tidak tahu apa-apa tentang pertahanan ngeri ini. Dan yang mengerikannya adalah, pas keadebat, lalu jubir-jubirnya baru mengoreksi. Oh itu salah, oh ini begini. Loh, ngeri ya gitu. Jadi kalau seorang capres dengan mudahnya melontarkan hoax, udah biarkan aja saya lemparkan nih hoax, ditonton live oleh jutaan warga, nanti sebagai pembenaran moral saya biarkan jubir-jubir aja mengoreksi, toh yang menonton itu hanya media-media online dengan cakupan terbatas. Sehingga hoax itu kemudian dijadikan bahan di berbagai media sosial dan dipakai kemana-mana. Oh Pak Prabowo kerjaannya, beli senjata bekas dengan 700 triliun tidak beli rakyat. Ini berbahaya loh ini, ini postur politik yang menurut kami udah melewati pakem lah menurut kami, melanggar kepantasan, itu satu hoax yang pertama. Hoax yang kedua, gimana nih? Kita ini bicara mengenai konsep pertahanan, tapi yang dibahas adalah lahan. Pertahanan, ini saya agak takut nih gitu ya. Lupa kali dia, mungkin timnya lupa ngasih tau, ini temanya pertahanan. Tapi dipikirnya ini pertahanan gitu loh ya kan. Ini yang menurut kami agak lucu. Dan kemudian bolak-balik bicara membandingkan dengan prajurit yang katanya masih baik yang gak punya rumah prajurit. Mohon mah Bang Karni, dari seluruh prajurit se-Indonesia ini, itu udah program perumahan prajurit itu terus dilakukan di aramnya Pak Prabowo. Dan memang masih ada hampir 100 ribu, tapi saya gak mau masuk ke arah situ dulu lah. Tapi yang membahayai ini fenomena hoax tadi. Tunjukkan dokumennya, tunjukkan buktinya, 320 ribu, 340 ribu. Gak ada, dan kemudian bicara seakan-akan kepemilikan. Bicara satu kepemilikan rumah prajurit, satu kepemilikan tanah. Gak ada kepemilikan tanah sebesar itu di negeri ini gitu loh. Kalau katakanlah saya lihat-lihat, saya pelajari ada beliau ini punya namanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kalau gak salah. Hasil hutan kayu atau hasil hutan alam. Dan itu tidak ada tuh kepemilikan atas tanah, tetapi hasil hutan itu bisa dimanfaatkan dan dikelola. Dan kalau kita dengar ceritanya yang ada videonya juga banyak beredar yang Pak Yusuf Kala sampaikan, bahwa Pak Prabowo waktu itu ada lahan yang begitu besar ini mau diambil oleh asing, ijin usaha pemanfaatannya asing ini mau bayar, tapi Pak Prabowo yang kemudian saya aja. Saya gak mau ini jatuh ke asing, ini kan menunjukkan prakotisme ya. Pahlawan ekonomi ini. Prakotisme, tapi saya gak mau masuk, ini yang saya, saya gak mau masuk karena itu dulu sebenarnya. Tapi lagi-lagi bahaya loh, ini hoax loh. Dan ini dilegalisir oleh seorang kontestan, bukan lagi oleh jubirnya, bukan lagi oleh relawannya, apalagi akun-akun anonim. Nah ini yang menurut kami berbahaya sekali, ya. Tapi udahlah kalau kita lihat ini kan, JJRK memang ada sih, ya kan. JJRK itu ada, janji-janji-janji, ya kan. Komitmen-komitmen ujung-ujung gak punya etika, ya kan. Janjinya tidak ditepati atau diingkari, kayaknya memang udah ada JJRK-nya, tapi saya gak mau bahas ke situ. Pak Prabowo banyak kerja, Mas. Sederhana, malam itu dijawab aja semuanya. Tapi dia masih lupa sama kerja yang dilakukan 4 tahun, karena orang jadi bingung, Bang. Eksklusi apa-apa ini. Kalau saya sih... Itu menunjukkan bahwa akhirnya orang menganggap, beliau gak siap dalam berdebat, kedua lupa sama kerjanya selama 4 tahun. Nah itu juga menjadi rekod. Enggak, enggak gitu. Saya bingung itu, kenapa bisa jadi... Justru yang dia bingung begini, ini gak ngerti apa-apa mengenai pertahanan, tapi kok bawa datanya salah, berani-beraninya dengan percaya diri, tunjukkan, tunjukkan. Dia bingung, kok bisa ya ada manusia kayak gini. Gue juga bingung, kok lu bisa baca pikiran Pak Parbowo, Bos? Nah, makanya nih, mungkin Bang Parhan jarang diskusi dengan Capresnya. Alhamdulillah kalau kami-kami di 02, sering diskusi dengan Capresnya, diajak diskusi, dia minta masukan ke kita, besok beliau mau berani. Nah, berarti Al-Araf salah. Sudah pasti. Pak Parbowo tuh dengerin masukan beliau loh. Bukan saya aja. Oh, bukan dia aja. Teman-teman, nanti saya klaim gitu. Contohnya begini. Saya dukung gerakan satu putaran, tapi Capres yang debat, Hudori, bukan Pak Parbowo tadi malam. Karena lebih pantas gitu. Tapi kalau Pak Parbowo, saya gak dukung. Gagal menjelaskan pertahanan tadi malam. Ada yang ketakutan ini, karena simpati publik ini jalannya jenuin. Kami gak ada agenda setting, kami gak ada upaya-upaya, misalnya mengarahkan ke sana. Kenapa saya bilang... Enggak lah, kalau itu semua diatur oleh tim komunikasi. Kan kita bisa lihat, aku ini kan main medsos, bos. Kita lihat lah, Rayu Saraswati, Giri, postingannya sama semua, muka Prabowo lagi nangis. Tapi besoknya ngomong goblok loh. Ya kan, susah, bos. Terus satu lagi, sorry, sebentar aja, jadi satu lagi nih, semua yang disampaikan Zaki itu luar biasa. Apa yang disampaikan Zaki, tadi sore gue dengerin Bobi ngomong luar biasa. Semua bisa disampaikan di gak sampai 2 jam, artinya Pak Parbowo bisa menjawab. Yang kedua, Jack, lu bilang tadi semua keberhasilan-keberhasilan dan performance dari Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo mengakui that he underperform, dia underperform, sehingga dia bisa menyalahkan Bu Sri Mulyani yang gak menurunkan anggaran. Artinya kan dia mengakui ada performance dia yang kurang. Selama dia memimpin, selama 4 tahun, dia menceritakan tentang COVID, dia menceritakan soal Bu Sri Mulyani yang tidak menurunkan anggaran. Itu artinya dia mengakui, dia underperform, itu semua dibatalkan. Apa yang lu sampaikan yang luar biasa tadi, pengetahuan lu luar biasa. Pengetahuan Bobi luar biasa tadi, sore juga. Gue rasa lu lebih pantas dari Capres. Dan ngomong soal pertahanan. Beneran, Bobi juga tadi gue bilang, Bob, lu bisa nyampein itu selama 2 menit semua. Artinya waktunya ada untuk lu bisa mensampaikan itu. Masalahnya Pak Prabowo ini, either gak tahu, atau dia karena udah emosi, orang tua ya, orang tua gini loh, kembali lagi soal kasihan. Publik memberikan simpati pada dia, dia mau nangis mukanya, kayak sedih begitu ya. Lah kalau kita layaknya kasihan sama orang tua om, udah tua jangan cari duit lagi Pak, biar kita yang kerja. Iya kan gitu loh. Bukan kebalikannya, masa udah tua dihadiahin jadi presiden. Enggak gitu lah. Ciko, lu ngomong orang tua Ciko. Bukan hadiah. Ciko, sini saya koreksi lu mohon maaf Pak Tua. Lu ngomong orang tua lu lihat kiri lu dong. Gila ya. Tersinggung saya. Tapi sebelah itu, bapak ngomong goblok. Oh hei. Bang gak dihadiahin Pak. Oh Bapak belum pernah kerja sama beliau. Pernah pidato ya Pak, pernah pidato ya Pak ya. Sangat tidak boleh merendahkan orang tua. Kenapa? Orang tua itu bekas muda. Yang muda melekar luar. Ini, ini. Melekar luar bisa sampai tua. Yang muda belum tentu bisa jadi tua. Saya itu terus terang kecewa sama Pak Anies. Dan Pak Ganjar juga. Kenapa menolak untuk ajak ngopi-ngopi? Terima dong. Karena dengan demikian akan clear. Begitu clear, gak akan keluar kata tolol, kata goblok. Gak akan keluar. Kita akan menghormati. Ikut ngopi, tenangkan. Jadi gak ada itu pidato. Hei, ini pinter Pak goblok. Gak ada, gak akan keluar saya yakin itu. Ini nanti waktu tayang, tidak gitu? Oh iya, gak tahu. Terus terang bangkarnya. Ini kan menyampaikan sesuatu. Demikian juga, gak akan keluar. Janganlah kau perlihatkan ketololanmu depan publik gitu. Bahkan sekarang, saya khawatir. Jadi memang ini, sepertinya 01 dan 03, kemudian menyerang 02 ini dengan begitu gencarnya. Bahkan Ciko Hakim tadi bilang, ya Pak Prabowo itu udah tua, jangan dikasih hadiah sebagai presiden. Giliran umur dipermasalahkan DMK, kurang tua protes juga. Kemudian kata masa hadiah sih, kalau seseorang itu sudah kompeten, kemudian pantas lah jadi presiden, dan semua syaratnya dipenuhi, kenapa tidak gitu kan? Kata hadiah ini sebenarnya cukup merendahkan. Ya gak sih? Dan menyebut Pak Prabowo terlalu tua untuk menjadi presiden, ini sebetulnya kurang pantas juga. Kita bisa lihat semua kontestan juga sudah berumur ya kan? Walaupun mungkin bisa dirata-rata, mungkin Pak Prabowo lebih tua daripada yang lain, tapi paling tidak bukan itu yang diperdebatkan. Soal kapasitas beliau-beliau ini dari semua capres dan cowapres, kemudian mana yang terbaik untuk bisa memimpin Indonesia lima tahun ke depan, kan begitu. Bukan soal tuanya, kemudian bukan soal kenapa harus dihadiahi sebagai presiden, bukan itu ya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Dari Jubir TKN, Mas Tabang Herzaki Mahendra, kemudian Jubirnya Ganjar, ada Bang Cikuh Hakim, dan juga Mas Farhan tadi ya, dari 01. Gimana komentar-komentar mereka? Kalau menurut kalian gimana nih? Hubu Paslo nomor urut tiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menyebut Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Mahkamah yang memalukan. Narasi ini disampaikan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat sidang sengketa Pilpres Rabu 27 Maret 2024. Pasalnya, putusan MK lah yang membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, bisa mencalonkan diri menjadi cawapres. Berkat putusan itu, Gibran yang belum cukup umur akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto dan menang di Pilpres 2024. Todung menyebut bahwa putusan MK nomor 90 itu menjadi puncak robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MK. Bahkan, Todung mengatakan bahwa nepotisme dan kolusi tampil terang-terangan di depan mata. Selain itu, Hubu Ganjar Mahfud juga menyentil ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan Paman Gibran. Diketahui Anwar Usman berhasil melahirkan putusan melanggar etika dan diberi sanksi oleh MK sendiri. Puncak derobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi terjadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dilahirkan. Di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Di mana seorang Paman yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika. memberikan karpet merah kepada keponakannya Kipran Raka Bumi Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Mahkamah yang memalukan. A same institution seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus. Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024 pagi menggelar sidang pendahuluan dua gugatan pilpres. Sidang gugatan tersebut diajukan oleh Paslo nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Sementara gugatan Ganjar Mahfud disidangkan mulai pukul 1 siang. Tim hukum Ganjar Mahfud pun meminta MK berani mengambil keputusan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Lebih lanjut MK memiliki waktu 14 hari dari saat gugatan didaftarkan untuk memeriksa sengketa pilpres 2000. Waduh ini kubu Ganjar Mahfud lewat kuasa hukumnya kemarin ya ini ini kejadiannya kemarin bulan lalu mungkin Todung Mulya Lubis ini menyebut Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Memalukan. Ada Abdurrahman Ganjar dan Anies akan dicatat oleh warga Indonesia dalam memilu 2029 nanti. Ini terserah kemudian penilaian dari masyarakat ya. Kita akan mencatat bagaimana elit-elit politik ini bermain. Mas Riyadi warga Indonesia seharusnya bangga kita punya wakil presiden termuda sedunia dan inilah demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi dalam arti memang masyarakat yang memilih terjadinya itu semuanya. gitu mungkin ya. Sandi pokoknya harus diulang sampai menang. Sampai gak ada lawannya. Kalau kalah ulang lagi. Agak lain memang katana. kemudian ada Daf-Daf terus Karpu Piebos terus maunya gimana nih? Ya itu tadi diulang terus sampai menang. Oke itu dia beberapa video di Buzzer RP Rek Polite kali ini nantikan juga video-video selanjutnya jangan lupa di subscribe saya Abdul Ciao